Nah ini dia hasil dari air pressure experiment yang dilakukan oleh Nanda Hai teman-teman mau eksperimen ini alat dan bahannya Yang pertama ada cutter, yang kedua ada sedotan, yang ketiga ada botol bekas Yang keempat ada balon, yang kelima ada gelas plastik, yang keenam ada pewarna makanan, yang ketujuh ada air Kita lubangi Oh ya udah, oke Sudah Setelah selesai dilubangi, saatnya kita masukkan sedotannya ke dalam sini Nah sudah dilubangi, kita masukkan sedotannya di dalam Banyak air keluar, cukup Kita kasih airnya Kita minum airnya dulu Pelan-pelan, pelan-pelan Pelan-pelan ya Nah setelah itu Nanda mau kasih warna apa? Hmm, kasih warna hijau dulu Iya dulu Besok pak kasih warna Besok pelutusan lagi ya Oke Kita kasih warna hijau Jauh Udah, ditutup ke warnanya Tutupnya mana? Tutupnya Nah, terus kita kasih tempat di sini ya Iya Nah, terus kita tiup balonnya dulu Ini ya teman-teman Ini balonnya ya Iya Nah, balonnya di atas Terus ke atas Wow, berhasil ya Iya Tuh Tumpah, dek Berhasil kan? Berhasil Berhasil Tuh 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 Jadi ya Hmm Udah siapin gelasnya Anda tetesin warna lain Tetesin 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 Nah, hop tutup lagi Oke Ditutup Nanti yang nantuk sendiri Nanti yang nantuk sendiri Nah Hmm Nanti ibu tiup balonnya dulu ya Tensin Tengok 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 Oh oh Jadi kan Sekarang warna lain ya Ditetasin ya Ditetasin warna merah Jangan gue limis Oke Oke Tuh Tuh Mau ada yang lainnya Ot Yee Hooray 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 Mau coba lagi Mau Nah ini dia Hasil dari Air pressure experiment Yang dilakukan oleh nanda Ini ada botolnya Kemudian ada sedotannya Dan ada tiga warna air yang ada di dalam gelas Air-air ini dikeluarkan melalui sedotan dari dalam botol karena terdapat tekanan udara yang ada di balon Jadi air mengalir lewat sedotan dan masuk ke dalam gelas Tentu